Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Henda Ika Susolowati Di video kali ini, spesial banget aku akan buat resep kue karamel sarang semut yang anti gagal Dan ini berteksturnya itu kayak sarang semut banget ya Disimak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip and happy watching guys Langkah pertamanya, disini kita butuhkan 250 gram gula pasir Kemudian kita masak di teflon atau di wajah bisa dikuali Dengan api paling kecil sampai semuanya mencair seperti ini Nah, kita goyang-goyangkan Ini lumayan rada lama ya dalam mencairkan gula pasirnya Kemudian kita aduk supaya tidak ada yang menggumpal atau bergerindil Kemudian tambahkan 250 ml air yang mendidih Hati-hati ini karena panas dan apinya kita matikan saja Kalau sudah seperti ini, kita nyalakan lagi dengan api sangat kecil Kita campur, aduk terus sampai air dan gula pasirnya tercampur merata Nah, kalau sudah kita dinginkan sampai suhu ruang Disini ada 3 putih telur ayam ukuran sedang Kemudian disini kita harus ayak supaya tidak ada yang bergerindil Yaitu 80 gram tepung tapioca Ada juga 80 gram tepung terigu Kita ayak lagi Ada 1 sendok teh baking powder Nah, untuk ukuran 1 sendok tehnya seperti ini ya Kemudian kita saring lagi Supaya tidak ada yang bergerindil juga Disini juga ada 1 sendok teh soda kue Nah, kira-kira seperti ini ukurannya Kita ayak juga Kemudian kita butuhkan 2 saset susu kental manis Aku yang putih, kalau kalian yang rasa coklat juga bisa Kita tambahkan Nah, kalau sudah kita tambahkan cairan gula pasir yang tadi Dan sedikit demi sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah Jangan sampai kecepatan yang tinggi ya Soalnya nanti adonannya ngembang Dan itu teksturnya akan tidak baik buat bolu sarang semutnya Kita mixer sampai merata dengan kecepatan rendah Atau bisa menggunakan spatula juga bisa ya Kalau sudah semuanya tercampur merata Seperti ini, kira-kira kita tambahkan butter atau mentega 70 gram yang kita cairkan Kalau tidak ada butter atau mentega Kalian bisa gunakan margarin Kemudian kita mixer lagi Sampai merata dengan kecepatan paling rendah Nah, kalau sudah merata kira-kira seperti ini Masih cair ya Kemudian kita siapkan loyang Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 Tapi ini pas banget buat loyang ukuran 16 ya Nah, loyang tersebut diolesi dengan margarin atau mentega terlebih dahulu Kita saring adonannya seperti ini Supaya tidak ada pastikan yang bergerindir seperti ini Nah, kalau sudah kita tuang ke loyang Nah, kalau sudah kita tuang ke loyang Kita panaskan oven Kita panggang dengan api sedang selama 35 menit Atau sampai 40 menit Dengan api sedang ya Dengan api sedang ya Di sini saya menggunakan panci ajaib Seperti ini Jadi kalau kalian menggunakan oven Gunakan di suhu sekitar 170 sampai 180 Sekitar kurang lebih 35 sampai 40 menit Jadinya seperti ini Ini empuk dan kenyal banget ya Sarangnya itu seperti sarang semut banget Ini resep anti gagal Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Bantu supaya channel ini dapat berkembang lebih baik lagi Tuh, lihat ini kan teksturnya seperti ini Kita ketemu di video selanjutnya See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh